Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti tombol di PS4 ya Dan untuk tutorial yang sebelumnya itu cuma mengganti yang untuk confirm button atau mungkin enter buttonnya itu dengan X ya Dan di gamenya ini tidak berpengaruh gitu misalnya uncharted ini saya untuk confirmnya itu bulat gitu ya Saya udah ganti ke X di sistemnya gitu itu masih tetap gak bisa gitu dan masih tetap bulat ya untuk confirm buttonnya gitu Dan mungkin kalau kalian gak terbiasa kalian bisa mengganti tombolnya dan ini bukan cuma antara bulat sama X doang atau circle sama cross Ini bisa semua tombol gitu ya dan sebenarnya untuk cara menggantinya gampang banget kalian cukup ke settings Dan kalian cukup cari yang namanya accessibility atau mungkin yang ada lambang orang senam atau apapun itulah ya Yang ketiga dari atas jangan yang sistem kalau yang sistem itu cuma confirm buttonnya doang yang jadi X ya Dan saya juga jujur baru tahu gitu ya ada fitur kayak gini dan ya udah disini kita akan klik aja accessibility Dan disini kita akan klik yang button assignments Nah disini kalian kalau kalian pertama kali buka ini ini biasanya belum di cek ya atau mungkin belum di cek ya Nah kalau kalian melihat seperti ini tinggal kalian cek aja pencet bulat atau mungkin confirm button kalian misalnya X mungkin Karena disini confirm button saya adalah bulat jadi saya pencet bulat gitu ya Nah setelah itu kalian cukup klik yang customize button assignments Disini kalian bisa mengganti tombol yang kalian mau gitu ya atau mungkin tombol yang enak gitu ya untuk dipakai di game kalian Cuma ini sayangnya ini gak bisa per game ini semua gitu ya semua sistemnya gitu Dan ya seharusnya sih seharusnya ya lebih enak kalau misalnya untuk game tertentu gitu ya misalnya untuk game tertentu Misalnya segitiganya diganti sama R1 gitu ya misalnya kayak gitu Tapi karena gak bisa yaudahlah gitu ya gak jadi masalah dan gak apa-apa juga Dan ya ribetnya kalian harus ganti setiap kalau kalian mungkin ganti game gitu ya Nah disini untuk tombolnya kalian bisa pilih yang mana aja misalnya dipad atas kalian misalnya mau ganti ke dipad bawah gitu ya Biar lebih enak aja atau bulat ke X atau X ke kotak gitu kalian cukup tinggal pilih aja pakai confirm button kalian Atau X atau bulat ya terserah kalian Maksudnya akan terserah sih ya tergantung dari PS kalian juga gitu ya Nah disini kita akan ganti dari bulat ke X gitu ya jadi X-nya ke bulatnya itu jadi otomatis gitu ya Nah setelah itu kalian bisa klik yang confirm gitu kan Nah nanti akan muncul gambar yang mapnya yang udah diganti gitu mungkin tombolnya udah ditukar lah ya Nah contohnya kayak gitu dan ya ini kurangnya adalah misalnya disini kalian bisa melihat kan Yang di pojok kiri bawah nih antara back sama enter gitu ya Sebenernya enter-nya udah kita ganti ke X gitu kan Dan X-nya kita udah ganti ke bulat Jadi gambarnya nggak berubah Kalau di Nintendo Switch kalau nggak salah berubah deh gambarnya Jadi kalau misalnya kalian mapping antara A sama B gitu ya Tombol A sama B itu yang B jadi A, yang A jadi B gambarnya gitu Cuman ini nggak gambarnya cuman fungsinya iya gitu ya Ini fungsinya berubah gitu Disini kita akan back aja gitu pencet bulat gitu Sini saya pencet bulat juga Dan disini kita akan coba tes ke game ya Nah disini kita akan buka game Salah satu aja random sih bebas terserah kalian Disini saya mencoba game Uncharted gitu ya Dan itu sih sayangnya nggak ada profile gitu ya Nggak ada profile dan gambarnya nggak berubah gitu Sayangnya itu sih Kalau 2 itu aja bisa Mungkin nanti di PS5 gitu semoga aja ada fiturnya Dan jujur menurut saya ini Penting sih kayak tombol yang bisa diganti Sesuka hati atau mungkin bebas kayak gini Sama aja kan kayak PC gitu Kalau tombolnya kurang enak kalian bisa mapping sebebasnya gitu Disini kita akan know aja Kita akan press any button Dan disini kita akan pencet yang story ya Disini kita akan pencet X X itu untuk select ya Kalau di bawahnya itu X itu quit gitu Disini kita akan story Dan kepilih gitu ya Untuk ininya Nah disini kita akan lihat saja yang epilogue misalnya Dan udah gitu ya Disini kita sudah bisa bermain gitu ya Dengan tombol yang kita pakai gitu ya Atau mungkin bukan tombol yang kita pakai ya Tombol yang kita mau gitu Dan setelah itu kalian bisa main Dan ini bisa dipakai di semua game Tapi itu dia Ini nggak profile gitu Nggak per game Jadi kalian harus ganti setiap kalian mau main game gitu Jadi yaudahlah disini kita akan exit saja ya Takutnya jadi spoiler ya gitu ya Disini kita akan close application Kita akan oke aja gitu Nah jujur ini menurut saya fitur ini sangat berguna Kalau kalian misalnya ada tombol-tombol yang Biasanya kalian nggak biasa gitu ya Misalnya Kayak di Bloodborne misalnya Di Bloodborne ini Banyak yang bilang untuk Mukul itu kebanyakan segitiga ya Dibanding R1 gitu Kalau R1 ini biasanya untuk healing item ya Kalau nggak salah ya Jadi kalian bisa tukerin antara segitiga sama R1 gitu Di setting yang tadi ya Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya Untuk video tutorialnya Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax